Sementara itu saudara tujuh distrik di Papua akan mengikuti pemilu susulan karena sempat terkendala cuaca buruk dan distribusi logistik yang tersendat. Pemilihan umum susulan akan dilakukan di tujuh distrik yang tersebar di empat kabupaten di Papua. Tujuh distrik yang akan menggelar pemilu susulan yakni distrik Kirdi di kabupaten Waropen, distrik Towe di kabupaten Kerom, distrik Apawerhulu di kabupaten Sarme, dan juga empat distrik di kabupaten Memberamo, Raya. Dan pemilu susulan digelar karena cuaca buruk yang terjadi menghambat pendistribusian logistik pemilu ke tujuh distrik. Selain cuaca buruk, saudara tidak adanya transportasi udara jadi kendala karena tujuh distrik ini hanya bisa dicapai menggunakan transportasi udara. Distribusian logistik pemilu diperkirakan akan tiba ke distrik-distrik ini dalam satu atau dua hari ke depan sehingga pemilu susulan bisa segera digelar. Dari 105 distrik itu tidak semua yang bisa menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara hari ini. Ada sejumlah distrik dari empat kabupaten yang terpaksa harus kita selenggarakan pemungutan suara susulan. Nah kendalanya itu rata-rata adalah kendala cuaca yang menyebabkan sehingga distribusi logistiknya terhambat. Contoh kayak satu TPS di distrik Towe, itu di kampung Milki, itu kami berangkatkan logistiknya jam 12 malam tadi malam, sampai di dekat kampung, ya itu sekitar 6 jam perjalanan dari lokasi, titik lokasi itu banjir sungainya sehingga tidak bisa menyeberang. Sehingga tim yang menyerimkan logistik itu tertahan di situ. Lalu bagaimana prosedur dan juga teknis pemungutan suara ulang di tujuh distrik ini akan dilakukan? Kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, ada Findi Ragmedi di Jayapura, Papua. Selamat siang Findi, apakah logistik dari pemungutan suara nanti akan dipakai untuk pemungutan suara susulan ini sudah tiba di tujuh distrik masing-masing? Ya, selamat siang Medok dan juga Saudara untuk update terkini terkait pemilihan susulan yang akan dilakukan di tujuh distrik yang tersebar di empat kabupaten di Papua. Memang dari informasi yang kami dapatkan dari KPU Provinsi Papua bahwa untuk empat distrik di kabupaten Memeramoraya ini logistiknya sudah tiba di sana dan rencananya akan dilakukan pemungutan suara susulan pada hari ini. Kemudian untuk tiga distrik lainnya yakni di distrik Tauwe kemudian distrik Tauwe kebupaten Kerom dan juga kebupaten Waropen dan juga kebupaten Sarmi memang saat ini masih menunggu untuk pendistribusian karena memang untuk distribusi ke tiga distrik ini memang membutuhkan transportasi udara seperti itu. Namun informasi yang kami dapatkan terbaru bahwa cuaca belum memungkinkan untuk distribusi logistik ke tiga lokasi ini. Untuk distrik Tauwe sendiri informasi terbaru yang kami dapatkan bahwa hingga siang ini tim pengirim logistik yang membawa logistik ke distrik Tauwe bisa menyeberangi sungai karena memang hujan deras sejak kemarin dan sungai yang akan dilewati ini meluap seperti itu sehingga saat ini tim distribusi logistik ini masih tertahan. Sehingga memang masih dibutuhkan waktu dua atau tiga hari ke depan untuk pemilihan susulan di tiga distrik ini. Jadi sekitar dua sampai tiga hari sampai semua kebutuhan logistik nanti untuk pencoblosan susulan nanti bisa dilakukan di masing-masing distrik ke tujuh distrik. Baik terima kasih Jural News Kompas TV Finderakmeni melaporkan langsung dari Jayapura, Papua.